ya tapi adegan yang bikin lucu yang adegan kiss gak jadi itu lu berapa tag tuh? emm... udah datang di... bukan datang ya, emang gua sengaja datang di acaranya screeningnya Wiro Sableng udah gak sabar gua ya nonton nih berada kes-kesnya yang luar biasa ini dekan banget, dekan nih selamat pagi, dan saya kebanggaan bersama para pemeran Wiro Sableng ada Dewa Tuak ini sama... hiiii lain produsernya lain produsernya Sinto Benda hiii ini kalo diliat filmnya beda banget hehehe ekstinya ini ya ada juga... uang tadi siapa mas perangnya? editor ya? editor ya ini yang di... kelas trailer pertama muncul yang ditunggu-tunggu editernya nih ya hehehe kali gundil? iya iya saya kali gundil hehehe botang tadi udah tepur rambutnya hehehe kalo lu biasanya liat dia di FTV yang generasi sekarang ya kalo generasi dulu jaka tingkir hehehe sekarang muncul lagi jadi Wiro Sableng iya iya lo harus harus tetep exist terus di Dolan iya karena tadi gua udah sempet bilang ke dia cocoknya tuh dibilang laga kenapa? dadanya men masuk dalam masuk bida hahaha maka nyari set, that's it Saya sangat bangga atas penduduan ini dan hasil yang akan kita lihat sama-sama ini Hasil kerja keras kita semua, semua yang ada di sini memberikan yang terbaik Saya bangga, terima kasih, kita sudah menangkan pertempuran ini Terima kasih Jadi setelah kita sama-sama nonton, akan break 7 menit untuk ke toilet Setelah itu, teman-teman dimohon untuk masuk lagi karena kita akan mulai press conference Setelah press conference selesai, kita akan sama-sama makan siang Jadi hari ini jadwalnya adalah screening film Will Sableng Dan saya sudah menonton filmnya, untuk film laga-laga kolosal ini terobosan Baru, dia sudah menonton ya sih Kita lihat nih, Susana ini Ini tiga toko sentral yang ada di Wiro Sableng Di Nobil Bastian, sebagai Wiro Nya Serinya sebagai Anggini, dan ini Guncang tapak gila kalau nggak salah ya Guncang tapak sakti Nanti gue bakal coba nih, nyari yang bakal gue interview Ini mungkin apa yang dimimpikan oleh keluarga saya Oleh Ali Waris dari Al-Hurma Santito Bahwa Wiro Sableng bisa kembali dengan level sebesar ini Dengan level yang tidak pernah saya mimpikan sebelumnya Terima kasih untuk Lalu Timoti Thank you so much, Kurt Saya kalau ngomong kayak gitu ini saya nggak ada Terima kasih untuk teman-teman semua Saya berterima kasih kepada pertama, kepada keluarga Al-Hurma Santito Kepada Vino, seluruh kakak-kakak dan ibu juga Terima kasih karena telah memberikan kepercayaan kepada kami Ini merupakan sebuah kehormatan buat saya Terima kasih Mbak Lawat untuk kesempatan ini dan kepercayaannya kepada saya Tapi saya selalu merasa bahwa filmmaking bukan sebuah karya sutradara Tapi karya begitu banyak seniman Mulai dari yang melakukan seni peran hingga komputer grafik Satu hal yang saya bangga bahwa Setiap video dalam film ini semua dikerjakan di Indonesia Udah dalam bahasa Indonesia aja Lucky actor ya Saya sebagai actor yang sangat beruntung disini Bangga sekali dan Ya pokoknya sangat menyenangkan sekali bekerja sama dengan Mbak Lala Terima kasih Yang paling susah personally buat aku adalah ketika di pohon Tapi kayaknya lebih susah lagi buat mereka berdua Karena mereka lebih lama durasinya di pohon Apalagi satu ini lebih lama lagi dia tinggal di pohon Cerita dong Paris waktu adegan di pohon Adegan di pohon? Adegan di pohon? Ya, ya begitu Jadi abis nonton filmnya Ada press screening Press conference Kalau gue sih liat filmnya Namanya film dari buku ke film Pasti ada sesuatu yang disesuaikan Tapi sebagai penikmat pelanggaga Hai 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 Gue bertemu dengan pendekar Rara Halo bukan pendekar sih ya Adeknya Bajak Tandangan Nah, kalau gue liat adegannya sangat Emang basicnya kesindak kan ya? Bukan Busuk? Bukan Jadi aku susah intiknya Arte taekwondo Ate tancer yang taekwondo Kurang lebih 5 tahun Langsung tim Jadi yaudah bisanya cuma nandang aja Terus disini ngulangin dari nol lagi Belajar sama Kang Nyayan Buat diajurin selat sama yang mendangnya Tapi lu keren banget be Ada kesini Apa yang paling susah adegannya yang tadi? Apa yang pas turun? Turun dari tebing itu? Itu lumayan itu Jadi Waktu ngambil adegan itu Kira-kira tiga harian Cuman aku karena waktu itu setak sakit Jadi kayak Satu hari Dua hari tuh Kayak dua hari tuh Bener-bener diambil buat adegan aku Dan kayak Bener-bener seharian tuh digantung Dari pagi Ampe Terakhir tuh digantung Menurut ya gitu Bener-bener pusing banget Itu digantungnya kan kebalik Jadi Darahnya kepala ya Dan Saya kayak digantung tuh Badan lu kayak Pegel-pegel Semuanya gitu Itu kalau adegan yang agak keras ya Tapi adegan yang bikin lucu Yang adegan kiss gak jadi Itu lu berapa tag tuh? Itu lumayan sih berulang-ulang Soalnya itu pertama kali aku acting Ada dialognya Soalnya ini bener-bener film pertama aku kan Itu lu tepat grogi Atau pasti izin dulu Gimana mau nyumpino? Engga sih Grogi pasti Dekan Terus kayak Cemas Kok gak di cut-cut sih Ini udah sampe mana Kayak gitu Berapa senti lagi ya Iya Kayak Yaudah deh Kayak Ini kok gak di cut-cut Kayak gitu Tapi overall Oke sih menurut gue Mantap Mantap ya Kenapa orang mesti nonton Viro Sableng? Kenapa orang mesti nonton Viro Sableng? Kalian udah nonton Tellernya belum Kalau udah nonton Tellernya Berarti kalian pasti tau Kenapa harus nonton Viro Sableng Belum? Pokoknya Gue per saat pas menonton itu Gue merinding Ini bukan ada hantunya ya Iya bukan Tapi karena saking kerennya Oke akhirnya beres juga Datang ke undangan screening filmnya Viro Sableng Dan buat lo Emang film ini bisa Menjadi salah satu ataratif pilihan Untuk ditonton sama keluarga Apalagi yang doyan Bila-bila melaga ya Sip Pada themed tam run gray Jangan lupa pas menyi Dengar